Intro Jadi kalau bicara sodakoh Apakah kita menunggu hari yang mulia Atau sekarang kita keluarkan Sodakoh ada dua Sodakoh wajib, sodakoh sunnah Bicara sodakoh wajib ini zakat Maka zakat itu wajib dikeluarkan Ketika jatuh tempunya Di antara syarat zakat itu adalah Sampainya kepada nisob Batasan atau ambang terendah zakat itu Kemudian berputar satu tahun Kalau engkau punya uang 100 juta Sejak bulan syaban Atau di bulan rajab engkau punya uang 100 juta Maka engkau wajib mengeluarkan zakat itu Di bulan syaban tahun depan Dosa kalau engkau tunda ke Ramadan Oh aku nanti Ramadan aku cari bulan yang mulia Enggak kenapa Karena wajibnya di bulan rajab Ketika sampai Ramadan engkau keluarkan Engkau berharap dapat pahala yang lebih Yang ada engkau dapat dosa Yang kedua bicara Zakir sodakoh sunnah Di sini pilihan bagi kita sebenarnya Kalau memang sudah niat sodakoh Umpamanya Anda mau sodakoh tapi Anda mau hari Jum'at Atau bulan Ramadan Pisahkan uang itu Dipisahkan sudah Ini uang sodakoh buat Ramadan Buat buka bersama Sudah Artinya Kalaupun engkau meninggal dunia Uang itu sudah diwasiatkan memang untuk buka bersama Tapi kalau enggak Ya lebih baik engkau segerakan Ida asbahta falatan tadilil masa Kata Abdullah bin Umar Kalau engkau di pagi hari Jangan nunggu sore untuk bersodakoh Untuk berbuat kebaikan Jangan ditunda Engkau punya niat berbuat baik Malam ini Jangan nunggu besok Segerakan Karena orang itu kadangkala niatnya berubah Maka kalau memang mau ditunda Mau dikhususkan ini sodakoh buat Ramadan Ini sodakoh buat Jum'at Dia sudah transfer Dia sudah keluarkan Atau dia sudah pisahkan Sehingga dia tidak menunda Tapi Waktu penyalurannya mungkin yang ditunda Uang itu sudah keluar pada saat dia niat Sudah dia khususkan Hadha Wallahu'alam